Intro Bismillahirrahmanirrahim Oleh Rasulullah SAW Rasulullah bersabda Saya di zamanun ala ummati Yafirruna minal ulamai wal fuqhai Fayabatariyahumullahu bisalati balijyatin Ulaha yarfa'ullahu albarakatak min kasbihin Wassaniyatu yusallitullahu ta'ala Alaihim sultanan waliman Wassalithatu yakhrujuna minat dunya Bighairi imanin Saya di zamanun ala ummati Kata Rasulullah Akan datang pada umatku Satu zaman Waktu Akan datang pada umatku Satu zaman Waktu Zaman itu waktu Dimana pada saat itu Umatnya Rasulullah itu Yafirruna Yafirru itu Veilnya Veil Mubarek Veil Mubarek Yafirru itu Kalau diartikan dalam bahasa sini Lari Atau meninggalkan Atau mengabaikan Siapa yang ditinggalkan Siapa yang diabaikan Minal ulama'i wal fuqoha'i Yaitu Ulama' Ulama' itu Ahli ilmu Ahli ilmu Orang yang paham dengan ilmu Mengamalkan dengan ilmunya Itu Wal fuqoha'i Ahli agama Ahli ibadah Ya'i Ustadz Wali Ustadz Kiai Wali Dan ulama' Itu ditinggalkan Oleh siapa? Oleh umat Rasulullah Oleh orang Mu'min Orang muslim Sebagian tentunya Nah Hal ini Kata Rasulullah Akan menyebabkan Berdampak pada Faya batal ya'umullah Bisalah Sibali Yatin Allah Akan menurunkan Balak Pada mereka Pada orang-orang Yang meninggalkan Ulama' Dan ahli Ibadah Itu Akan kena dampak Apa dampaknya Ulaha Yang pertama Ya'rfa'ullahu Al-barakata Min kasbihim Allah akan mengangkat Kembali keberkahan Itu dari Hasil usaha mereka Kemerdekaan Yang telah dicapai Oleh suatu bansa Kesetiaan Persaudaraan Uhu'ah Watoniyah Uhu'ah Islamiyah Itu akan dicaput Keberkahannya Timbul saling curiga Itu Karena keberkahan Dan kemerdekaan Itu adalah Persatuan Persaudaraan Ketika meninggalkan Ulama Ketika mengabaikan Ulama Mengabaikan Ahli ibadah Maka Allah Akan mencabut Keberkahan Itu Dari mereka Ya Betapa sulitnya Mencapai Kemerdekaan Itu Melalui Apa Pertempuran Peperangan Jiwa Raga Nyawa Pengorbanannya Itu Setelah merdeka Dikasih kebebasan Dikasih Kenikmatan Oleh Allah Tapi tidak Melakukan Tidak bersyukur Maka dicabut Watani Yang kedua Yusallitullahu Ta'ala Alayhim Sultanan Waliman Mereka Akan dipimpin Oleh siapa Oleh sultan Oleh pemimpin Yang Walim Yang tidak Berpihak Pada Kemaslahatan Rakyat Tidak Tidak Berpihak Pada Kemaslahatan Orang-orang Yang beriman Tidak Berpihak Pada Kemaslahatan Lingkungan Itu Itu akan Dipimpin Kita Orang-orang Mereka Itu Siapa Pemimpin Itu Pemimpin Itu Yang mengomandu Yang mengatur Yang memimpin Yang mengarahkan Yang melindungi Itu Namanya Pemimpin Itu Akan Dicabut Oleh Allah Dari orang-orang Baik-baik Yang Orang baik-baik Yang akan Memimpin Dicabut Disingkirkan Diganti Dengan Pemimpin Yang Kurang Baik Itu Yang ketiga Yang paling Berbahaya Yang Yang Dia akan Meninggalkan Dunia Meninggalkan Alam yang Fana Ini Bihair Iman Tanpa Iman Kufur Meninggal Dunia Dalam Keadaan Kufuran Ya Jadi Dampak Daripada Meninggalkan Ulama Dampak Daripada Meninggalkan Ahli Ibadah Itu Allah Akan Menurunkan Tiga Balak Yang pertama Adalah Keberkahan Hidup Akan Dicabut Kemasalahan Hidup Akan Dicabut Keselamatan Hidup Akan Dicabut Ya Wasa Niat Yang kedua Akan Dipimpin Allah Membiarkan Orang Yang Wali Memimpin Satu Wilayah Satu Daerah Yang ketiga Meninggal Dunia Dalam Keadaan Kekukuran Demikian Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K. Terima kasih telah menonton